Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi bersama kami Azza Kaligrafi Dalam proses pembuatan kaligrafi masjid Langsung saja disini kita mulai Untuk tahap awal dalam proses pengerjaan Yaitu proses peluk dasar Jadi bagian mana saja yang ingin dibuat kaligrafi Kita blok dasar lebih dahulu Setelah blok dasar Tahap selanjutnya yaitu kita membuat mal Atau cetakan bentuk motif ornament Sebagaimana yang diinginkan Jadi fungsinya yaitu Supaya akurat Dengan apa yang akan kita buat Sesuai keinginan untuk motifnya Disini kita menggunakan kertas duplek Sebagai medianya Dan ini hasilnya Selanjutnya setelah kita buat mal Atau cetakan seperti ini Kita proses penotolan Di media langsung Ketemboknya Dan ini hasilnya Jadi sudah ada gambaran Untuk motif Bagaimana yang telah kita buat tadi Dalam mal Tersebut Seperti ini Prosesnya Proses penebalan Cetakan atau mal Jadi fungsinya Biar akurat Dan pas Setelah kita hitungkan Setelah di mal Nah proses selanjutnya Yaitu kita Penebalan ulang Kita ada gambaran dari mal Itu Setelah akurat Untuk ukurannya Proses selanjutnya Yaitu kita Penebalan dengan cara maluang Atau menggunakan cet Cet air Mau wilet Jadi sesuai Cetakan Atau motif Ornament Yang kita buat tadi Dan disesuaikan dengan warna Yang kita inginkan Dan proses penebalan Motif Ornament Di bagian Chrome Jadi kita dapat Dapatkan 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 Terus Dan Lupa juga Dan Bindu Oke Selanjutnya Setelah Bentuk Motif Ornament Kita Buat Yaitu Proses Penulisan Untuk Ayatnya Jadi ini Proses Penulisan Dengan Menggunakan Kuas Yang sudah Kita Bentuk Sesuai Seperti Pena Pada umumnya Dikaligrafi Yaitu Gpeng Kita Menggunakan Kuas Eternal Sunaya Sini Tidak Bentuk BMPV Ini Profes Membuatan Tulisan Kaligrafi Usahakan Untuk Hurufnya Kita Seketsa Dulu Menggunakan Kapur Disini Saya Menggunakan Kapur Dulu Untuk Seketsa Tulisan Dan Tujuan Untuk Membagi Proporsi Huruf Supaya Pas Susunannya Dengan Media Yang ada Setelah gambaran Baru kita Proses Penulisan Agar Proporsinya Pas Antar Media Jadi Tidak ada Yang Panjang Pendek Setelah Itu Dia Sini Aja Kaligrafi Juga Kita Tidak Cuma Lukis Langsung Ada Perbuatan Huruf Timbul Ada Dari Bahan Stainless Mekadri Nah Ini Bagian Yang Akan Ditulis Juga Selanjutnya Disini Kita Beralih Ke Mihrob Depan Nah Ini Bentuk Ornamenya Dalam Mihrob Bagian Mihrob Dalam Kita Menggunakan Malen Juga Cengkering Sudah Dimal Usahakan Untuk Malenya Menggunakan Cat Yang Tipis Saja Untuk Dasar Jadi Biar Tidak Terlalu Breber Atau Berantakan Nantinya Nantinya Jadi Asal Ini Tahap Proses Pembuatan Malenya Oke Dan Ini Sudah Kita Gambarkan Dengan Singkat Tadi Untuk Hasilnya Ini bagian Mihrob Dan Dinding Jadi Step Step Dari Bagian Krog Ke Bagian Dinding Atas Dan Kubah Prosesnya Untuk Gambarnya Seperti Tadi Jadi Kita Persiapkan Dulu Bentuk Malenya Atau Bentuk Ornamen Yang Diinginkan Sesuai Jangan Apa Yang Kita Buat Nah Ini Dalam Mihrob Oke Bagian Full Dan Ini Bagian Keseluruhan Dari Proses Buatannya Jadi Bagian Mihrob Itu Bagian Kubah Kita Bentuk Asfaltus Naik Dan Awam Sampai Ke Dinding Atas Bentuk Asfaltus Oke Baik Terima kasih Teman-teman Telah Menyaksikan Cuplikan Dalam Proses Pembuatan Kaligrafi Di Aza Kaligrafi Semoga Bermanfaat Dan Mungkin Mungkin ada Yang Ingin Membuat Atau Memesan Kaligrafinya Insya Allah Kami siap Melayani Jasa Pembuatan Kaligrafinya Di Aja Kaligrafi Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaligrafi